halo selamat malam dari tempat saya berada nama saya Pak Syahgus video kali ini adalah tentang sesilah buddhidharma atau yang kita namakan juga subut ini video kedua saya yang saya buat tentang subut hari ini adalah hari Minggu tanggal 6 November 2022 dan sekarang pukul 11.40 PM dan hari ini baru daylight savings jadi baru mundur satu jam setiap mau masuk ke musim dingin saya berada di bagian timur Amerika Serikat saya baru selesai melakukan yang dinamakan latihan kejiwaan sebut atau singkatnya latihan latihan adalah sebuah cara atau teknik mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa sebagai seorang muslim ini adalah sebuah salah satu metode saya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dilakukan hanya berdiri berniat untuk berserah diri total dan membiarkan gerakan atau sesuatu yang dalam diri kita mengalir dengan sendirinya ini dilakukan secara kurang lebih 30 menit bisa sendiri atau bisa di latihan hall dimana kalau ada tempat yang menawarkan latihan hall tapi di tempat saya dimana saya tinggal kebetulan tidak ada jadi saya di kediaman saya ya tidak masalah ini pengalaman yang sangat berharga dan tidak ada hal yang aneh-aneh saya sendiri melakukan ini saya dibuka pertama kali dibuka itu ada istilahnya sebenarnya itu kita kali pertama kali melakukan latihan istilahnya dibuka pada tanggal 3 Agustus 1999 sekarang sudah 6 November 2022 dan saya Alhamdulillah masih melaksanakan Alhamdulillah melalui proses ini yang sebenarnya kalau orang tidak mau melakukan ya tidak usah juga tapi saya memilih buat diri saya sendiri dan ini sekedar sharing saya sedikit melalui latihan ini ibadah saya terasa lebih mendalam pemahaman-pemahaman saya tentang agama juga lebih mendalam saya juga belajar seperti biasa karena saya seorang akademisi seorang dosen di universitas di Amerika Serikat jadi saya juga suka gemar mempelajari secara biasa saja tapi ini sebuah hal yang sangat plus 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 untuk membukakan makna-makna yang kalau kita hanya dengan hati akal pikiran sendiri itu bukannya tidak mungkin tapi sangat sulit karena pikiran kita terisi oleh banyak hal-hal yang belum tentu pikiran kita sebenarnya tapi pengaruh orang lingkungan vibrasi dari segala macam keadaan itu semua mempengaruhi nah di dalam latihan ini semua itu momentarily di lenyapkan saya dulu waktu awal latihan saya takut saya pikir kalau saya latihankan berserah pikirannya dia diserahkan kepada Allah subhanahu ta'ala menyerah berserah sabar tawakal ikhlas itu sepertinya nanti gimana kalau misalnya kemasukan atau kesurupan gitu tetapi sebenarnya karena awal latihan itu kita berniat dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim buat saya yang beragama Islam dan berniat menyerahkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya di momen itu kita dilindungi jadi nggak usah ada yang ditakutin dan saya sendiri nggak nggak apa-apa udah puluhan tahun dalam latihan itu nggak apa-apa walaupun di tahap-tahap awal latihan akan ada proses yang namanya pembersihan mungkin ada orang yang berguling-guling atau yang lain-lain dan itu biasa aja itu disebut ada yang namanya badan kasar dibersihkan dulu nanti badan halusnya jadi ada dinding-dinding kita yang ditembus melalui proses alami latihan yang alami sekali prosesnya saya tergerak melakukan ini membuat video tentang ini juga bukan saya apa ya sifatnya ah buat video ah nggak gitu ini sebuah ada bimbingan dalam diri juga yang saya ikuti dan menurut saya umat manusia di bulan November 2022 ini yang udah jumlahnya sudah mau 8 miliar orang penting sekali untuk banyak orang yang memahami dan tidak hanya memahami ini menggeluti dimensi ini di dalam dirinya karena kalau enggak you cannot get lost lost in form kalau katanya Eckhart Tolle walaupun dia tidak sebut Eckhart Tolle itu sebuah sebuah seorang guru spiritual juga yang tetapi kesimpulan-kesimpulannya banyak yang sama dengan yang disebut kalau kita selalu hidup di dalam bentuk habis A, B, B, C, D tidak ada yang salah sama itu tapi kalau hidup kita isinya hanya itu doang terus meninggal sayang sekali karena hidup ini sebenarnya sejatinya spiritual it has to be like that karena memang takbir manusia itu dan dikonfirmasi di dalam Islam sendiri tujuan Allah menciptakan manusia dan jin itu adalah untuk menyembahku katanya menyembah Allah dan itu pakai first person ngomongnya menyembahku jadi Allah yang berbicara langsung sendiri jadi manusia itu dari 8 miliar kita ini udah harus makin banyak yang mulai menyadari itu karena kita ini sebenarnya sedang kehabisan waktu hari-hari saya juga saya sedang ada dalam perasaan seperti kehabisan waktu bukan kehabisan waktu sibuk kegiatan duniawi ya ada suatu rasa di dalam diri saya yang mengatakan kamu tidak memiliki banyak waktu jadi saya sudah sangat susah zaman sekarang di hidup saya ini untuk hangout gitu-gitu aja sama orang yang tidak jelas mungkin sesekali saya tetap ketemu sama teman kita nonton Netflix bareng atau film sesekali tapi itu juga sesekali saja dan buat saya saya lebih banyak suka ya bekerja biasa beribadah latihan workout dan sendiri dan saya merasa video ini penting penting untuk dibuat mau ada yang nonton kek mau enggak dan ini enggak entertainment cuman saya ngomong belakangnya background kediaman saya tidak ada suatu hal yang spesial gitu maukah ada yang sabar mendengarkan dengan tenang kita manusia yang penuh distraksi student-student saya juga penuh distraksi saya biarin aja di kelas sudah sekarang yang buka laptop apa sih yang lagi dilihat saya apa yang lagi di banyak emang emang banyak tuntutannya tapi at some point kita harus perlu bertanya ke diri kita sendiri manusia macam apa yang lagi kita ciptakan saya merasa saya merasa ada bimbingan untuk ke Amerika Serikat untuk ke Amerika Serikat mungkin di Amerika itu dan ini untuk saya sendiri mungkin orang saya rasa semua orang punya misi tersendiri misinya tugasnya sendiri sendiri dan tidak ada misi yang tidak penting semuanya penting semuanya dirancang oleh kodoh dan kodernya Allah oleh takmir dan ketentuannya itu semua udah punya jadi kita gak usah membuat sebenarnya tinggal berserah nanti dibukakan oh saya musik sini ke situ mungkin kenapa saya di Amerika membuat ini salah satunya lebih ada waktu dan tempat untuk membuat video-video seperti ini walaupun jarak kalau di Jakarta mungkin saya sudah terjebak macet udah bete ini tidak ada waktu jadi untuk ini pribadi saya berbicara tentang diri sendiri itu mungkin mungkin buat anda yang nonton akan ada lain kita harus mencari misi kita di dalam hidup dan semuanya satu sebenarnya menyembah Allah tapi di luar itu sebenarnya ada tugas-tugas spesifik yang lain ini yang perlu kita selam saya masih di sini itu tadi bukan lagi like video ini karena tidak semua video ini harus diisi dengan kata-kata saya ingin berbagi melalui state of mind ini semoga ada yang bisa keteransir lewat kamera state of mind state of being saya saat ini saya saya sudah di tempat sekarang semoga yang melihat ini ini bisa kurang lebih ke transfer hal yang sama kita di dalam hidup kita sesungguhnya hanya meniteni meniteni kalau istilahnya dalam bahasa Jawa apa meniteni di jalani karena kita hidup lahir tidak minta nanti meninggal juga tidak minta juga jadi yang tengahnya yang punya kita kurang lebih jadi apa yang bisa kita katakan kita katakan apa yang kita bisa rasakan kita rasakan apa yang bisa kita lakukan apa yang bisa kita lakukan kita lakukan apa yang bisa kita alami kita alami dan tinggal menjalani saya juga meniteni rasa diri saya rasa diri itu istilah ya state of being saya sebenarnya abis latihan ini saya ingin tidur karena kan at peace pengen yang anaknya tidur tapi saya ada rasa untuk saya harus share di youtube supaya ketangkep state of being ini state of being that I call a peaceful vibration ini ini vibrasi yang dibutuhkan oleh planet bumi sekarang ini vibrasi dan badan saya bergerak sekarang ini bukan gerakan saya ini gerakan di dalam sebut dinamakan dengan hatir ilham bergerak sendiri tapi kalau saya diem diem deh saya lepas nih kok yang itulah hidup di dalam hidup Allah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah kenapa gerak kenapa gerak karena kita memang manusia hidup supaya perasaan hidup perasaan hidup kalau kita berada di dalam sebuah pekerjaan atau keadaan dan kita rasanya mati itu berarti ada yang perlu di adjust jadi kalau boleh saya sharing bisa duduk seperti ini tadi saya agak nyender tapi coba jangan nyender bersama kita praktis sedikit saya tahu ini udah 24 menit udah lama ya orang sekarang nggak suka long form video YouTube tapi ya buat yang paham eh why not silahkan sesuai agama masing-masing saya sebagai agama Islam saya akan menyebut la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah saya ucapinnya keras goyangannya juga makin begini la ilaha illallah 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 tidur kerja liburan boleh boleh tapi dimensi itu ada kiranya ditumbuhkan juga karena sangat crucial banyak orang sakit kanker atau apa karena dia pikirannya nggak sangat jarang memasuki state gitu ada alasan-alasan medis tapi state of beingnya juga seringkali bermasalah juga tentunya ada kurang olahraga merokok oleh itu of course tapi salah satu komponennya menurut hemat saya karena itu untuk semester musim gugur tahun depan saya diminta oleh departemen saya untuk mengajarkan sebuah kelas yang bernama spirituality and communication dapet dari mana tiba-tiba saya diminta ditugaskan oleh kepala departemen untuk mengajar itu karena profesor yang sebelumnya mengajar itu beberapa tahun yang lalu sudah wafat dan saya diberitahukan sejak profesor tersebut wafat tidak ada lagi yang mengajar kelas itu dan menurut kami kamu yang paling tepat pengajar itu eh saya terima oh oke happily apa yang nanti saya ajarkan nggak tahu lihat aja nanti tapi saya akan buat silabus dengan baik yang akademis lain-lain tapi saya akan juga mengajarkan apa yang hal-hal yang saya bicarakan di sini ya itu jalan Tuhan mungkin saya tadi sedang latihan jadi dalam keadaan berserah diri sabar atau kalikhlas tiba-tiba saya diingatkan akan janji saya semacam permintaan doa saya dan saya ingat tanggalnya itu pada tanggal 9 Agustus 2001 saya berdoa ya Allah tolong gunakanlah saya please use me hati badan akal pikiran spirit saya sesuai kehendakmu gunakan saya supaya saya bisa berguna buat masyarakat dan itu 21 tahun yang lalu dan saya nggak berapa lama karena sudah baru tahun-tahun lupa sama itu saya tadi lihatnya diingatkan lagi 9 Agustus 2001 saya doa habis sholat sekitar jam setengah satu pagi umur saya 43 sekarang saya nggak tahu hidup hingga umur berapa tetapi ya keep going janji itu harus terus saya penuhi dan ini mungkin salah satu manifestasinya jadi di semua pekerjaan yang saya lakukan dalam hidup saya berdoa semoga saya bisa jadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat walaupun dalam hal yang paling sederhana mengajar menulis walaupun itu nggak sederhana sebenarnya tapi dalam hal-hal yang paling interaksi planet bumi membutuhkan manusia-manusia damai especially now manusia-manusia saya amin planet bumi membutuhkan manusia-manusia frequency holders jadi dia yang menjaga frekuensi di sekitar karena frekuensi planet bumi sekarang kesian kesian frekuensinya penuh dengan kemajuan teknologi tapi kecemasan dan depresi di mana-mana pergolakan interpersonal maupun di ranah-ranah yang lebih besar di ranah-ranah yang lebih besar di ranah-ranah yang lebih besar kita mulai berdamai dengan diri sendiri dan mulai berdamai dengan orang lain dengan ayah ibu kita dengan kakak adik kita dengan istri dan suami kita dan dengan anak-anak kita dengan besan-besan kita dengan teman-teman kita dengan kolega-kolega kita dengan orang-orang yang kita berinteraksi secara selintas-selintas yuk kita jadi peace agents sedikit demi sedikit oke saya sudah mengantuk dan besok pagi sekali saya sudah harus mengajar dan di umur saya sekarang ini kurang tidur itu efeknya ada tapi ya ini sesuatu yang saya memilih untuk mengerjakan karena berbicara pada saat kita di state of mind tertentu state of being tertentu sama kita lagi terburu-buru itu beda secara kualitatif walaupun mungkin yang diucapkan teknisnya sama energinya beda jadi ya sekarang mungkin bagi anda yang mendengarkan mungkin anda bisa mendengarkan pagi tapi mungkin pagi anda sibuk ya mungkin kalau lagi malam anda bisa bisa beberapa menit mendengarkan ini bukan dengerin sayanya ya saya gak penting tapi kalau ada vibrasi itu yang yang ada di saya itu ada di anda juga anda bisa resonate wow i can resonate with you man or woman karena fisik jarak itu gak ada artinya kalau udah spiritual itu semua it's just one karena Allah itu meliputi segalanya so baik ini video panjang saya maaf insyaallah nanti kalau saya tergerak lagi membuat video saya buat kalau saya tidak tergerak saya gak akan ya sudah begitu jalannya saya membina channel saya yang kecil ini oke sampai ketemu selamat malam atau selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati